Fakta menarik tentang banteng 10. Populasi banteng terancam punah Saat ini, jumlah populasi banteng di seluruh dunia tidak lebih dari 8.000 ekor. Bahkan menurut perkiraan beberapa ahli, populasi banteng hanya tinggal 5.000 ekor di seluruh dunia. 9. Struktur fisik banteng menyerupai sapi Banteng memiliki tinggi badan yang kurang lebih sama dengan tinggi badan sapi sekitar 160 cm. Dengan panjang tubuh mencapai sekitar 190 cm sampai dengan 225 cm. Postur banteng menjadi semakin besar dan gagah. Ada pun bobot tubuh seekor banteng dewasa dapat mencapai 600-800 kg. 8. Jenis kelamin dibedakan Berdasarkan warna kulit dan bobot tubuh Banteng betina memiliki warna kulit coklat kemerahan. Selain itu banteng betina juga memiliki punuk dan tanduknya mengarah ke bawah. Sedangkan tanduk banteng jantan mengarah ke atas. Bobot tubuh seekor banteng dewasa juga melebih bobot banteng betina. 7. Tanduk banteng sebagai alat pertahanan diri Ketika bertahan, seekor banteng menggunakan tanduknya untuk menyeruduk. Sedangkan panjang tanduk banteng berada di kisaran 60 cm sampai dengan 75 cm. 6. Cara hidup banteng muda dan banteng dewasa berbeda Seekor banteng yang masih berusia muda cenderung untuk memilih hidup sendiri dan terpisah dari kawanannya. Lain halnya dengan banteng yang sudah dewasa, ia cenderung akan tetap bergabung di tengah-tengah kawanannya serta hidup berkelompok. 5. Umur hidup banteng Dengan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang baik, seekor banteng mampu bertahan hidup sampai mencapai usia 20 tahun. Selain itu, banteng juga termasuk hewan yang dapat hidup di wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi, maksimal pada ketinggian 2.100 mdpl. 4. Hewan diurnal dan nocturnal Selain dapat melakukan aktivitas di siang hari atau diurnal, banteng ternyata juga mampu beraktivitas di malam hari atau nocturnal. Pada saat seekor banteng hidup berdampingan dengan manusia, maka ia akan cenderung untuk beraktivitas di malam hari. 3. Banteng memiliki empat bagian lambung Keempat bagian lambung yang dimiliki oleh seekor banteng Banteng bermanfaat untuk membantu proses pencernaan makanan. Ketika seekor banteng sedang mencerna rumput yang merupakan makanan utamanya, organ tubuh banteng akan mengeluarkan enzim selulase. Enzim ini berfungsi untuk menghaluskan rumput agar lebih mudah dicerna oleh tubuh banteng. 2. Kebiasaan berkubang Kebiasaan berkubang ini dilakukan oleh banteng pada saat suhu udara di lingkungan sekitarnya terasa panas. Tujuan kebiasaan berkubang banteng ini bermanfaat untuk menjaga kulit banteng agar tetap hangat dan tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. 1. Banteng menderita penyakit buta parsial Penyakit ini mengakibatkan banteng tidak bisa melihat warna. Dengan kata lain, banteng adalah hewan yang buta warna. Seekor banteng menjadi sangat marah bukan karena melihat warna merah, akan tetapi oleh gerakan provokasi yang dilakukan oleh matador di dalam sebuah sirkus. Terima kasih telah menonton!